Selamat pagi bersama Yesus tidak pernah terlambat. Ada orang berkata bahwa di dalam Alkitab tidak ada kata terlambat. Mari kita membaca 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku apa? Terlambat. Sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Sebenarnya di dalam Alkitab kalau kita lihat ada banyak kasus yang terlambat dalam tanda peti. Jadi ada beberapa hal di mana kelihatannya sudah terlambat memang. Sudah tidak ada harapan. Tetapi sudah saudara kita melihat bahwa bagi Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus, maka yang terlambat bagi manusia tidak terlambat bagi Allah. Amin sudah saudara. Sudah dicamkan bahwa bersama Yesus tidak pernah terlambat. Apapun keadaan kita, percayalah bahwa bersama dengan Yesus tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Saya akan bawa saudara kepada satu cerita di dalam kejadian. Satu cerita yang sudah tidak asing lagi, yaitu tentang Abraham dan Sarah. Mari kita membaca di dalam kejadian 18, ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuhan ku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Amin, saudara-saudara. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Haleluya! Tidak ada yang mustahil, saudara. Tidak ada sesuatu yang terlalu sulit bagi Tuhan. Secara manusia memang sudah tidak mungkin. Abraham sudah berumur 100 tahun, Sarah berumur 90 tahun. Sudah lama, saudara-saudara mati haid dikatakan. Sudah tidak ada harapan lagi. Sebab itu kita lihat di sini bahwa Sarah tertawa. Dia pikir, ah ini bergurau ini. Mungkin dia membayangkan bagaimana aku nanti kalau hamil, sudah putih rambutku, masih hamil. Tapi yang terpenting sudah-sudah dia tidak percaya. Dia akan mempunyai anak. Dia tidak percaya bahwa janji itu pasti digenapi oleh Tuhan. Ada seorang bertanya kepada saya, Mengapa ya? Kok saya perhatikan Abraham dan Sarah mandul. Lalu Isaac dan Ripka juga kesulitan punya anak. Mandul. Kemudian Rahel juga mandul. Kenapa kok bapak-bapak orang percaya ini mandul semua istrinya. Tidak punya anak. Saya yakin ini semua tidak kebetulan. Tuhan memang mau menyatakan kepada kita. Mau membuka mata kita. Bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang sudah mati. Yang sudah tidak ada harapan. Tapi Tuhan bisa memunculkan kehidupan di situ. Ini satu penghiburan bukan bagi kita. Ya mungkin saat ini saudara juga mengalami kemandulan. Bukan kemandulan secara kandungan. Tapi mungkin dalam pekerjaan saudara. Dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kehidupan rohani. Dalam segala perkara. Saudara merasa sudah tidak ada harapan lagi. Mandul. Terlambat. Mungkin juga Sarah waktu itu berpikir. Kenapa Tuhan. Kalau memang Tuhan mau memberi anak. Kok tunggu sekarang. Bukankah 25 tahun yang lalu. Tuhan sudah ucapkan janji itu. Sudah terlambat kalau sekarang. Bahwa 25 tahun yang lalu aku masih kuat. Kalau sekarang fisikku sudah lemah. Tapi justru disitulah. Tuhan mau menyatakan. Bahwa tidak terlambat. Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada. Dalam keadaan yang tidak ada pengharapan. Yang sudah difonis terlambat pun. Masih kita bisa percaya. Berharap penuh kepada Tuhan. Kasus yang kedua. Saya ajak saudara melihat kepada. Injil Yohanes fasal yang ke-11. Satu cerita yang sudah tidak asing lagi. Yaitu tentang Lazarus. Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan. Injil Yohanes fasal yang ke-11. Saya rasa ini juga bisa mewakili. Kalau tadi kita melihat wakil dari perjanjian lama. Sekarang kita lihat wakil dari perjanjian baru. Seorang yang sudah mati 4 hari. Kalau sudah mati 4 hari itu ya sudah mulai berair. Tubuh itu sudah mulai basah. Sudah mulai bau. Makanya ketika Tuhan Yesus berkata. Buka batu itu. Marta berkata apa? Tuhan jangan. Ini sudah 4 hari Tuhan. Sudah bau. Memang betul sudah. Sudah 4 hari. Sudah terlambat. Coba kita baca. Pasal 11 ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia. Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya. Tuhan sekiranya engkau ada di sini. Saudaraku pasti tidak mati. Tuhan sekiranya engkau ada di sini. Saudaraku pasti tidak akan mati. Kata yang sama juga diucapkan oleh Marta di ayat 21. Tuhan sekiranya engkau ada di sini. Saudaraku pasti tidak mati. Sudah bisa melihat kata-kata ini. Tuhan kalau engkau ada di sini. Waktu itu dia masih hidup. Maka dia tidak akan mati. Kalau sekarang wis kasep Tuhan. Terlambat. Di sini kita melihat satu pernyataan dari Marta dan Maria. Tuhan sekarang sudah terlambat. Sudah terlambat Tuhan. Kalau waktu itu masih hidup engkau datang. Ya masih ada kesempatan. Sekarang sudah mati. Bahkan sudah empat hari dikubur. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Kita baca ayat yang ke-40. Jawab Yesus. Bukankah sudah kukatakan kepadamu. Jikalau engkau percaya. Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau engkau apa? Percaya. Percaya. Begitu tegas perkataan ini. Jikalau engkau percaya. Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percaya. Apa itu percaya? Sebelum saya lanjut. Saya akan bawa saudara melihat satu cerita juga. Untuk menjelaskan apa itu percaya. Kita lihat di dalam Injil Yohanes masal 4 ayat yang ke-50. Satu cerita yang sederhana sebenarnya. Tapi dikatakan bahwa cerita ini adalah tanda kedua. Yang dibuat Yesus di Galilea. Tanda pertama apa? Air menjadi anggur. Ini tanda kedua. Dan saya yakin ada signifikan di sini. Kalau tidak Yohanes tidak akan cantumkan. Di ayat 50. Yaitu tentang seorang yang anaknya hampir mati. Dia datang kepada Yesus. Dari jauh kurang lebih berjalanan kurang lebih dua hari. Dia datang kepada Yesus. Dia berkata Yesus datanglah. Tolonglah anakku hampir mati. Cepat tolong Tuhan datang. Lalu Yesus berkata apa? Pulang. Atau pergilah. Anakmu hidup. Kira-kira kita digitukan mau pulang tak sesuai. Tuhan mbok ya didoakan sebentar. Atau Tuhan aku sudah jauh-jauh kesini. Ikutlah aku. Tapi orang ini tidak demikian. Orang itu percayakan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Dalam bahasa Inggris dipakai apa? The man took Jesus at his word. Atau kalau saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia. Orang itu memegang perkataan Yesus lalu pergi. Orang itu memegang perkataan Yesus. Apa yang dipegang saudara-saudara? Perkataan Yesus. Anakmu hidup. Cuma dua kata saja. Anakmu hidup. Dia pegang perkataan Yesus lalu dia pulang. Dan kenyataannya belum sampai di rumah dia sudah mendapat kabar anaknya sudah sehat kembali. Kalau kita mau mengerti tentang percaya itu sederhana. Yaitu kita memegang perkataan Tuhan. Pegang perkataan Yesus. Pegang firman Allah. Itulah percaya saudara-saudara. Yesus berkata kepada Martha dan Maria. Jikalau engkau percaya. Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percaya itu apa? Memegang perkataan Tuhan. Seringkali kita sepertinya percaya. Tapi apakah sungguh-sungguh percaya tidak tahu. Kayaknya sih percaya. Tapi apakah sungguh-sungguh percaya tidak mengerti juga. Ada satu cerita demikian saudara-saudara. Di satu desa, satu kali mengalami musim kemarau panjang. Kebetulan desa ini desa Kristen. Lalu pendeta dari desa itu satu kali mengumumkan kepada penduduk desa. Minggu selesai kebaktian, kita adakan doa bersama di lapangan. Kita minta hujan kepada Tuhan. Untuk memantapkan doa ini, saya mohon saudara-saudara semua membawa sesuatu yang menyatakan iman saudara. Wah sungguh saudara, setelah selesai kebaktian semua berkumpul. Untuk berdoa. Lalu dilihat oleh pendeta itu. Oh ada yang membawa Alkitab untuk menyatakan imannya. Dia percaya kepada firman, dia membawa Alkitab. Yang lainnya membawa salib. Semua membawa. Tiba-tiba pendeta ini melihat ada seorang anak. Anak ini tidak membawa Alkitab, tidak membawa salib. Tapi dia membawa apa saudara? Dia membawa payung. Kenapa kau membawa payung? Kenapa saudara pikir anak ini membawa payung? Lalu mereka minta hujan. Nah kalau hujan sungguhan gimana saudara-saudara? Yang lainnya mungkin cuma pikir doa ya doa. Asal doa. Tapi anak ini dia percaya. Kalau doa nanti sebentar hujan saya bawa payung aja. Nah saudara yang percaya yang mana? Yesus berkata kepada Martha dan Maria. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tidak pernah terlambat. Empat hari mati. Orang bilang sudah terlambat. Tapi Tuhan bilang tidak ada yang mustahil kalau engkau percaya. Cerita yang ketiga. Lukas fasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Ayat yang kedua. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun. Dan sedang membasu jalannya. Sudah turun, sudah membasu jala. Sudah kukut. Istilahnya itu sudah kukut. Sudah selesai. Jala dibasu. Cuma saudara-saudara sayang sekali. Mereka bukan dengan suka cita. Tetapi mereka dengan duka. Dengan rasa malu. Kenapa saudara-saudara? Karena tidak mendapat seekor ikan pun. Saya tidak mengerti. Orang sekali ber mereka ini. Kalau satu ekor ikan pun tidak dapat. Itu saya tidak mengerti. Ya mbok ya ikan teri dapatlah. Ini seekor ikan pun tidak mendapat. Saya tidak mengerti apa. Memang Tuhan izinkan demikian saudara-saudara. Sudah selesai. Sudah terlambat. Sudah siang hari. Sudah tidak mungkin diulang. Ikan-ikan pun tidak mungkin ada. Malam saja tidak dapat. Apalagi siang. Mereka sudah membasu jala. Mereka sudah siap untuk pulang. Dengan kekecewaan. Dengan tangan kosong. Dengan tidak mendapat sesuatu apa-apa. Tapi bagi Yesus tidak terlambat. Bukan cuma tidak terlambat. Bahkan Yesus baru saja mulai dengan mereka. Yesus masuk ke dalam perahu. Dan berkata. Tebarkan jalan sekali lagi. Sudah-sudah sering kita berpikir. Saya sudah selesai. Sudah finish. Sudah tidak bisa lagi. Diapa-apakan. Tetapi ketahui lah. Mungkin justru Tuhan baru saja mulai dengan diri anda. Apa yang kita pikir sudah selesai. Sudah finish. Tuhan belum saudara. Tuhan baru akan memulai sesuatu yang luar biasa. Kalau kita mau pegang perkataan Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali. Dengan jawaban Simon. Ayat yang kelima. Simon menjawab. Guru. Telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Satu pernyataan yang jujur. Saudara kita harus jujur. Di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau menerima pertolongan Tuhan. Sudah tidak perlu gengsi. Jujur di hadapan Tuhan. Tuhan aku tidak mampu. Selama saudara masih merasa mampu. Sulit. Sulit Tuhan mau campur tangan. Tuhan biarkan saja. Sampai dimana kamu mau bekerja. Sampai dimana kamu mau berusaha. Sampai dimana kamu mau pakai kekuatanmu sendiri. Karena Tuhan tidak bisa dicampur-campur. Ketika kita jujur datang kepada Tuhan. Tuhan sepanjang malam kami sudah bekerja dan bekerja dan berusaha. Tetapi kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya. Aku akan menebarkan jala juga. Haleluya. Karena engkau yang ngomong. Maka sekarang aku akan tebarkan jala lagi. Ayo teman-teman. Naikkan jala ke perahu. Kita berangkat kembali. Haleluya. Dan Yesus ada di dalam perahu. Lain. Kalau tadi mereka berupaya sendiri. Tapi saat ini Yesus ada di dalam perahu. Inilah yang Tuhan inginkan. Karena kita percaya kepada perkataannya. Kita bertindak. Dan kita menang. Kita berhasil. Ada satu terjemahan dari ayat lima ini. Berbunyi demikian. Ini Amplified Bible. But on the ground of your word. I will lower the nets again. Tetapi berdasarkan perkataanmu. Di atas perkataanmu. On the ground of your word. Aku akan kembali menjala. Haleluya. Belum selesai. Bukan terlambat saudara. Hanya tinggal saudara beri kesempatan Tuhan bekerja saja. Bersama Tuhan tidak ada kata terlambat. Amen saudara. Tan icung nitehoa. Wojo syawak. Icung. Artinya bersandar taat kepada perkataanmu. Saudara-saudara inilah yang Tuhan mau. Bersandar taat kepada perkataan Tuhan. Bertindak. Maka tidak akan terlambat. Masih ada kesempatan. Tuhan tidak pernah menunda-nunda. Tuhan tidak pernah berlambat-lambat saudara-saudara. Bertolongan Tuhan tidak terlambat. Saya rasa cerita ini cukup memberi gambaran kepada kita. Dalam segala keadaan apapun. Mungkin saudara alami hal yang parah dalam kehidupan saudara. Apakah itu dalam usaha pekerjaan. Apakah dalam keadaan rumah tangga saudara. Saudara fikir sudah mati rumah tangga saudara. Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk pulih. Tapi saya mau katakan bersama Yesus tidak pernah terlambat. Pegang firman Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat. Di dalam Amsal fasal 3 ayat 27 dan ayat yang ke-28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu. Pergilah dan kembalilah. Besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Sudah sepintas ayat ini seperti tidak ada hubungannya dengan kotbah hari ini. Tapi coba saudara renungkan. Sebenarnya ayat ini mengajar apa sih kepada kita? Jangan menunda. Betul? Kalau kita mampu berbuat baik hari ini kenapa harus kita katakan besok? Intinya begitu. Jangan menunda. Kalau memang kamu mampu, kamu bisa melakukan, menolong, memberi hari ini. Jangan berkata besok saja. Tapi lakukan sehari ini juga. Jadi ayat ini memberi satu pengajaran kepada kita. Supaya kita jangan menunda atau jangan berlambatan untuk berbuat baik. Sudah satu prinsip dalam firman Tuhan. Apa yang diajarkan oleh firman, itu juga yang dilakukan Tuhan kepada kita. Ini satu prinsip. Jadi apa yang diajarkan oleh firman ini, ini juga yang Tuhan lakukan kepada umatnya. Berarti apa? Tuhan juga tidak pernah menunda saudara-saudara. Dia mampu lakukan hari ini, dia akan lakukan. Kalau saudara sungguh-sungguh mau bercaya kepada firmannya. Tuhan tidak akan berlambatan. Tidak akan menunda besok. Pertolongan Tuhan pas pada waktunya. Tuhan tidak akan pernah terlambat. Bersama Yesus tidak akan terlambat, saudara. Percaya pegang firman Tuhan.